9 Manfaat Tawakal Bagi Umat Islam Menurut Imam Hambali, Tawakal adalah perbuatan hati. Tawakal bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan dan bukan yang dilakukan oleh anggota badan. Namun, Tawakal adalah perilaku yang hadir dari dalam hati. Artinya, Tawakal bukanlah semata-mata berpasrah diri dan menyerah dengan keadaan, tapi sesuatu yang dilakukan dengan usaha atau berikhtiar secara lahirnya. Manfaat Tawakal menurut agama Islam sangatlah banyak sekali. Salah satunya, bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, manfaat Tawakal juga memberi kenyamanan dalam menjalin kedekatan kepada Allah SWT dan sesama makhluk. Tawakal disebut sebagai perbuatan terpuji. Bahkan, Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, Berikut manfaat Tawakal bagi kehidupan umat Islam Manfaat pertama, diberikan kemudahan dunia dan akhirat Manfaat Tawakal yang pertama adalah mendapatkan kemudahan hidup di dunia dan akhirat. Sikap Tawakal adalah berserah diri kepada Allah ini memberikan ketenangan pada hati. Setelah berusaha maksimal, maka umat Muslim sudah seharusnya menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Meski terkadang bukan hal mudah, diperlukan keikhlasan yang kuat. Berusaha untuk tidak berperasangka buruk terhadap Allah SWT. Allah juga telah menjamin kemudahan bagi setiap hamba yang bertawakal. Sebesar apapun cobaan yang tengah menimpa, Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat At-Talak berikut ini. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Niscaya dia akan membukakan jalan keluarnya. Dan dia memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepadanya, Kepada Allah, Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan tugasnya, Sungguh dia telah mengadakan ketentuan bagi setiap umat. Quran Surah At-Talak Ayat 1-2 Manfaat kedua Pegar dan selalu siap hadapi cobaan. Manfaat tawakal selanjutnya adalah memberi kemudahan Dalam beradaptasi dengan berbagai masalah yang dihadapi. Seseorang mungkin akan kaget dengan suatu kejadian Yang tak diharapkan dalam hidupnya. Namun, dengan sikap tawakal, Seseorang akan terbiasa sikap dengan ujian hidup Yang akan dihadapi berikutnya. Lantaran selalu bertawakal, Biasanya orang akan lebih berperasangka baik Kepada setiap takdir yang diberikan Allah. Maka dari itu, Ia akan menjadi pribadi yang mudah beradaptasi Dengan masalah sesulit apapun. Manfaat ketiga Melatih kemandirian dan kedewasaan. Manfaat tawakal yang tak kalah penting bagi umat Islam Adalah mampu melatih kemandirian. Hal ini karena seringnya sikap pasrah setelah ikhtiar Maka secara perlahan, Kedewasaan seseorang dalam menghadapi masalah Akan ikut terpupuk. Tawakal akan membuat seseorang Akan memahami kekurangan dan kelebihan Dari musibah yang diberikan Allah. Sikap berserah diri kepada Allah ini Secara tidak langsung Akan melatih seseorang untuk mandiri. Dengan demikian, Seseorang akan lebih mampu menghargai Setiap kekurangan dan kelebihan yang ada. Bahkan ia lebih bisa mengambil hikmah Dari setiap kejadian buruk yang menimpa. Hendaklah hanya kepada Allah sajalah Orang mu'min itu bertawakal Dan bertawakallah kepada Allah Yang maha hidup abadi Yang tidak akan pernah binasa. Maka bertaswillah atas namanya Dan pujilah dia. Quran Surah Al-Furqan ayat 58 Manfaat keempat Memperkuat iman dan pantang menyerah Iman seseorang selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan musibah maupun peristiwa Yang menyenangkan sekalipun. Maka dengan bertawakal Seseorang akan lebih kuat imannya Dan tidak mudah putus asa. Sebab manfaat tawakal ini Mampu mempertebal keimanan Dan menghindari diri dari mudah menyerah. Perilaku tawakal akan membuat seseorang Menjadi lebih sabar dan selalu bersyukur. Jika dilakukan dengan hati yang tulus Dan berperasangka baik kepada Allah Maka Allah pun akan memberikan yang terbaik Buat hambanya. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda Dalam hadis riwayat muslim Semangatlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kalian Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Hadis riwayat muslim 2664 Manfaat kelima Diberikan rezeki yang cukup Jika sahabat selalu berserah diri kepada Allah Dengan tawakal Maka Allah akan memberikan rezeki yang cukup dalam hidupnya Sebab salah satu dari manfaat tawakal Adalah diberikan rezeki yang cukup oleh Allah SWT Semakin banyak bersyukur dan berserah diri Tuhan akan memberi kecukupan dalam hidup Tentunya rezeki bisa berupa kesehatan Kebahagiaan, kecukupan harta Dan orang-orang baik yang datang kepada kita Dalam Quran Surah Ali Imran Allah berfirman Sesungguhnya Allah itu mencintai dan menyayangi Orang-orang yang bertawakal Quran Surah Ali Imran ayat 159 Senada dengan firman Allah Nabi Muhammad SAW pun bersabda demikian Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Sesungguhnya Allah akan memberi kalian rezeki Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung Yang pergi dalam keadaan perutnya yang lapar Lalu kembali lagi tetapi dalam keadaan kenyang Hadis riwayat Imam Ahmad Tamizi Ibnu Hibban serta Al-Hakim Manfaat keenam Dijauhkan dari godaan syaitan Manfaat tawakal yang tak kalah penting bagi umat Islam Adalah dijauhkan dari godaan syaitan Tawakal dapat memperkuat hati dan menjauhkan dari segala godaan Jika seseorang senantiasa bertawakal dalam berusaha dan bekerja Maka hati dan imannya akan menjadi lebih kuat Bahkan Allah akan membantu kita supaya terhindar dari godaan Yang mana membujuk untuk melakukan suatu kejahatan Hal ini seperti yang tertuang dalam firman Allah Dalam surat An-Nahal berikut Sungguh Syaitan itu tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang soleh Dan beriman dan bertawakal kepada Tuhannya Quran surah An-Nahal ayat 99 Manfaat ketujuh Kenikmatan yang tak ada habisnya Manfaat tawakal bagi umat Muslim Tak hanya berkaitan dengan rezeki Namun juga diberikan kenikmatan yang tiada terkira dari Allah Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyukai hambanya yang mau berusaha Dan tidak banyak mengeluh serta bertawakal kepadanya Allah pun akan memberikan kenikmatan atau kebahagiaan yang tidak terduga bagi hambanya Yang bertawakal Allah berfirman Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu Semua itu adalah kesenangan hidup yang bersifat dunia Sedangkan apapun kenikmatan yang ada di sisi Allah Lebih baik dan kekal Hanya untuk orang-orang yang beriman Yang hanya bertawakal selama hidupnya Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Quran surah Ashura ayat 36 Manfaat kedelapan Masuk surga tanpa hisap Manfaat tawakal dalam kehidupan yang patut untuk diterapkan adalah diberikan kemudahan masuk surga Manfaat tawakal yang satu ini disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW Akan ada hikmah apabila tawakal diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Yakni memberikan surga tanpa hisap atas segala perbuatan baiknya dan sikap tawakal Mereka yang tidak membual, tidak berkata-kata bohong, tidak mencuri hak orang lain, tidak membuat ramalan-ramalan yang buruk kepada Rob mereka bertawakal Maka surga akan menjadi milikmu Diriwayatkan oleh Al-Buhari dan Muslim Manfaat kesembilan Terhindar dari perasaan kecewa Manfaat tawakal yang tak kalah penting adalah menghindarkan diri dari perasaan kecewa Biasanya saat mendapat musibah atau apapun dalam hidup, seseorang berharap terlalu berlebihan Ekspektasi yang terlalu tinggi seringkali justru membuat kecewa jika hasilnya tidak sesuai dengan harapannya Namun dengan sikap tawakal, seseorang akan berusaha semaksimal mungkin lantas menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah SWT Sebab dirinya yakin, apapun hasil usahanya nanti merupakan yang terbaik yang bisa ia lakukan Sahabat Indo SHBD, demikianlah sembilan manfaat tawakal bagi umat Islam Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk mendapatkan update terbaru dari video-video lainnya dari channel ini Channel Youtube Indo SHBD Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya